Setelah lewati 20 kali persidangan, pengadilan tinggi Malaysia putuskan fonis hukuman mati pada TKW asal Ponorogo Rita Kristianti. Hormati keputusan hukum di Malaysia, Senin siang Kemenlu berjanji akan kumpulkan bukti dan saksi untuk meringankan hukuman Rita. Kini pemerintah tengah persiapkan pengajuan banding. Kita sudah tahu bahwa dari awal salah satu risikonya, salah satu kemungkinan yang terjadi adalah hakim akan memfonis hukuman mati. Karena itu dari awal sudah kita perintahkan kepada pengacara, begitu nanti ternyata keputusannya adalah hukuman mati, maka kita minta untuk banding. Jadi kita nggak akan mikir-mikir dulu, karena kita sudah tahu ini salah satu alternatif yang mungkin terjadi. Sebelumnya pemerintah telah beri pendampingan pada Rita dan memfasilitasi keberangkatan kakak Rita yang berada di Riau. Sementara itu organisasi yang fokus terhadap perlindungan buruh Indonesia Migran Care yakin peluang Rita lolos dari hukuman mati masih ada. Bagaimana kita mendorong dalam proses persidangan, kasus-kasus traffickingnya juga diangkat gitu. Sehingga memastikan mereka adalah korban bukan sebagai bagian dari sindikat narkoba gitu. Seperti kalau melihat kronologis bagaimana Rita akhirnya menjadi korban yang terjebak dalam sindikat narkoba, itu sama persis dengan bagaimana modus yang dialami oleh Mary Jane dan Dwi Wulandari gitu. Mestinya pengacara bisa mendorong ke arah sana sehingga bukti-bukti yang meringankan itu yang diupayakan. Pasca fonis mati, kondisi rumah Rita di Desa Gabel, Kecamatan Kauman Ponerogo, Jawa Timur tertutup rapat. Tetangga tidak mengetahui keberadaan orang tua Rita sepekan terakhir. Namun sebelum fonis, keluarga meminta warga sekitar untuk berdoa bersama. Ibu Rita juga terus meminta bantuan agar anaknya terbebas dari hukuman gantung. Rita Kris Dianti merupakan seorang tenaga kerja wanita asal Ponerogo, Jawa Timur, yang bekerja di Hongkong pada periode Januari hingga 20 April 2013. Namun pada 10 Juli di tahun yang sama, ia kedapatan membawa 4 kg narkotika jenis sabu oleh otoritas Malaysia di Bandara Bayan Lepas, Malaysia. Menurutnya ia tak mengetahui isi tas tersebut. Dan ada kemungkinan tas tersebut milik temannya. Senin pagi, Rita difonis hukuman gantung oleh pengadilan Penang, Malaysia. Selain Rita, hingga saat ini terdapat 158 WNI di Malaysia terancam hukuman mati. 60 persen di antaranya terjerat kasus narkotika. Tim Liputan melaporkan untuk NET.